Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 18 Juni. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anak berikut ini adalah cerita tentang Faule dan cara Allah menolongnya. Pada saat Faule dibaptis, ada sebuah panggilan untuk membuka ladang misi baru di desa Maipike, dua hari perjalanan jauhnya dari Port Moresby, sebuah desa di wilayah pantai. Siapakah yang akan diutus ke sana? Ya, Faule, istrinya, dan anaknya yang masih kecil. Faule membangun desa baru, gereja baru, sekolah baru, dan penduduk desa itu sangat mencintai keluarga Faule, serta gaya hidup yang mereka ajarkan. Di balik gunung tempat Faule tinggal, ada sebuah desa yang tidak mengenal Tuhan. Kepala desa tersebut sangat marah ketika mengetahui perubahan yang terjadi di desa Maipike. Penduduk desa ini tidak mau adat istiadat nenek moyang mereka yang tidak mengenal Tuhan itu diubah. Suatu hari, kepala desa tersebut tiba-tiba meninggal. Dukun di desa itu mempersalahkan Faule dan memutuskan untuk menghukum mati Faule dan keluarganya. 50 prajurit desa itu bersiap untuk menyerang desa Maipike. Mereka mengasah tombak, mengoles racun pada ujung anak panah, mengecatubuh mereka, dan bersiap untuk menyerang ketika malam tiba. Kabar rencana penyerangan ini sampai di desa Maipike. Penduduk desa Maipike segera melarikan diri ke dalam hutan dan memohon kepada keluarga Faule untuk ikut bersembunyi bersama mereka. Faule tahu akan bahaya itu, tapi ia tidak mau melarikan diri. Ia mengambil alkitabnya dan membaca. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang yang takut akan dia dan membebaskan mereka. Lalu ia berkata kepada istri dan anaknya, Jangan takut, pergilah tidur. Allah akan menolong kita. Malam itu mereka tidur dengan tenang. Tidak ada yang terjadi pada malam itu. Demikian juga pada malam-malam berikutnya. Kabar tentang ancaman terhadap desa Maipike sampai ke telinga misionaris di Port Moresby dan ia datang ke Maipike untuk mengetahui keadaan terakhir. Misionaris ini melihat bahwa penduduk desa Maipike baik-baik saja. Lalu misionaris ini pergi ke desa di seberang gunung itu dan menjumpai bahwa para pria di desa itu dalam keadaan murung dan marah. Sementara para wanitanya menertawai para pria itu. Kepala desa yang baru menjelaskan, Anda tahu mengapa saya tidak jadi menyerang desa Maipike? Bagaimana saya bisa membunuh Faule jika Anda dan banyak orang lainnya yang berpakaian putih mengelilingi rumah Faule sepanjang malam? Anak-anak, itulah rahasianya. Allah Faule telah mengirimkan pertolongan ketika Faule sangat membutuhkannya. Ketika engkau membutuhkan pertolongan, layangkanlah pandanganmu kepada Allah. Allah telah berjanji mengirimkan pertolongan kepadamu pada saat engkau membutuhkannya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan akan selalu menolong kami pada saat kami membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!